November 2012 Saat itu di rumah hanya ada gue, nenek Nis yang udah merawat kita dari kecil dan adik gue yang lagi tidur siang di kamar nyokap Namanya Dennis Marcel Gue udah siap untuk berangkat nyanyi Tapi sebelum berangkat, gue sempet masuk ke kamar nyokap Waktu gue masuk, ternyata adik gue lagi nangis Gue tanya kenapa Dan dia jawab Aku mimpi serem kamu mon Lalu tiba-tiba adik gue seperti sesak nafas dan bibirnya langsung membiru Gue berlari dan bawa dia ke rumah sakit dan telepon semua keluarga gue Malamnya, adik gue dalam keadaan kritis Esok harinya, adik gue udah gak ada lagi Dennis Marcel dipanggil Tuhan di usia 4 tahun Kejadian tersebutlah yang mengawali gue untuk menulis lagu Sesaat yang abadi Semuanya terasa begitu cepat Tanpa sempat bertanya mengapa atau kenapa Tiba-tiba sesuatu atau seseorang gak ada lagi bersama dengan kamu Kalau kalian udah nonton video klip Sesaat yang Abadi Yang ngerjain tuh saat Toto Prasetio Gue sangat seneng banget kerjasama bareng Pras Dan Pras dikit banyak tau ceritanya Makanya Pras memilih kalau temen-temen lihat Ada dua anak laki-laki Banyak yang punya interpretasi tentang video klip tersebut Tentang masa lalu Tentang ingatan-ingatan Tentang memori Dan video klip itu Gue rasa Pras juga ngangkatnya dari Kisah yang dia tau Tentang gue dan adik gue ini So special thanks to Pras Kalau kalian sempat perhatiin Di awal pembukaan videonya Juga ada sebuah kalimat Yang gue dedikasikan Untuk adik gue Dan semua Waktu yang udah berlalu Tapi masih tinggal di hati gue yang terdalam Dari segala proses itulah Akhirnya Waktu Menjadi tema besar dari Album dari Balik Kendela Keluarga adalah tempat pertama kali gue mengenal musik Bokap gue dulu ngeband Dan nyokap gue anggota penduan suara gereja Dulu setiap pulang kerja Bokap suka main-main gitar Lalu dia manggil gue dan kakak gue Untuk nyanyi-nyanyi dan ngajarin semua lagu-lagu kesukaan bokap gue Dulu setiap pulang sekolah Gue paling suka ngoprekin koleksi kaset bokap gue Dari situlah gue mulai dengerin The Beatles Dan Simon dan Garvanku Dan Simon dan Garvanku Apa? 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya Waktu gue mau coba cover lagu sama Indra Perkasa Gue pilih lagu Sound of Silence Setelah jadi Arrasmen untuk coveran itu Terus gue dengerin Gue suka banget Karena disitu juga gue sama Indra Perkasa Mulai explore sound-sound modular Sound-sound synthesizer Karena ini kita pilih Sound of Silence Sound of Silence ini adalah Cikal bakal dari kita kerja sama bareng Untuk album ketiga ini Ya toh Jadi memang pengen mempertahankan Nuansa Nuansa musik-musik folk Dengan gitar-gitarannya Tapi Tapi juga mulai eksplorasi bunyi-bunyian baru Ada bunyi-bunyian elektronik Disitu Jadi Pengen coba ngelebarin Spektrum Spektrum warna Sound-nya aja sih Secara Keseluruhan sih Mungkin Inway lebih dark Yang saya suka Dari Elektronik modular synthesizer ini Dia bisa ngasih Sound-sound baru Yang kita gak bisa dapat Dari instrument akustik Dan saya ngerasa Dengan sound baru ini Bisa Bisa Deliver cerita yang Munita pengen sampaikan juga Dengan Dengan Sudut pandang yang baru Yang fresh Dibanding Matahari-matahari sebelumnya Lagu ini Waktu itu iseng-iseng Buat diposting pada saat Hari Raya nyepi Sound of silence Ternyata enak Membuat ku jadi ingin Mengerjakan album seperti ini Hal-hal Hal-hal terdalam Yang dapat diungkapkan Melalui kehaluan ini Aku pindah ini aja kali ya Pindah Penempatan yang Pindah penempatan Pindah penempatan Pindah penempatan Gitu Jadi kedengeraknya Salas Kayaknya Dari yang original ya Bukan Aku pindah penempatan Cara Kan Gitu Pindah penempatan Pindah penempatan Pindah penempatan Pindah penempatan